Ya, puji Tuhan, selamat malam, Bapak-Ibu Saudara. Selamat berjumpa dalam online Disableship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini judulnya masih membahas tentang keinginan. Ini bagian yang kedua ya, tentang keinginan. Saudara, kemarin sudah kita bahas ya, untuk bicara keinginan ini, ini penting sekali. Kemarin sudah saya singgung, bahwa masalah kehidupan manusia ini semuanya sebenarnya sumbernya dari aku mau atau pengen. Karena ingin, ada risikonya, ada konsekuensinya. Apa yang Anda inginkan itu, itu mesti ada konsekuensinya. Nah, ternyata beberapa orang yang konseling dengan saya, saya lihat ya, masalah-masalah yang muncul itu karena dimulai dengan aku mau. Aku mau. Nah, padahal saudara, Tuhan Yesus mengajarkan dalam doa yang disebut doa Bapak kami itu. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Pertanyaannya, bagaimana kehendak Allah itu bisa terjadi di bumi? Harus ada yang ngalah. Antara kehendak keinginanmu, itu harus diganti dengan kehendak dan keinginan Allah. Oleh sebab itu, setiap hari dalam kehidupan kita ini, kita harus jalan bersama dengan dia. Ingat, Enoch. Dia berjalan dengan Allah. Bukan jalan-jalan, tok gitu, bukan. Berjalan dengan Allah itu artinya sinergi dengan Allah ya. Bagaimana Anda bisa bersinergi dengan Allah itu? Anda harus ngerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Jadi jangan terus Anda itu mendesak Tuhan, untuk Tuhan memahami semua apa yang Anda inginkan. Ya, lalu Anda berpijak di satu ayat ya, firman Tuhan. Anda klaim, 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 Tuhan aku mau seperti ini. Kan ada firmanmu berkata seperti ini. Mari Tuhan, jadilah seperti apa yang ku ingini. Walaupun doanya seperti yang engkau mau. Tapi sumbernya adalah apa yang Anda mau. Amin. Nah, pergisiran keinginan itu harus cepat terjadi, saudara. Kalau enggak ya, itu akan banyak masalah yang terus terjadi, konflik dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda terjebak dengan ayat Yohanes 15, ayat 6 dan 8. Khususnya ayat yang ketujuh ya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Nah, saudara. Ternyata keinginan itu masuknya dosa ke dalam diri manusia itu. Nah, ketika firman itu tinggal di dalam Anda. Tuhan Yesus bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Walaupun di sini ada kata yang kamu kehendaki. Tapi ayat ini paralel sebenarnya. Ada persaratannya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kalau Anda enggak tinggal di dalam Yesus, Anda tidak ada firman di dalam diri Anda. Kalau Anda minta apa saja, belum tentu Allah akan kabulkan. Tapi kalau Anda sudah tinggal di dalam dia, dan firmannya ada di dalam Anda. Sebenarnya permintaanmu itu, yang Anda ucapkan, yang disebut yang kamu kehendaki itu, itu bukan kehendakmu. Alah intervensi, lalu kehendaknya ditaruh di dalam hatimu, lalu kehendak dia itulah yang Anda sampaikan kepada Tuhan. Ketika Anda ngomong seperti itu, kehendaknya Anda sampaikan kepada Tuhan. Tuhan cuma ketawa saja, itu kan mauku. Itu kan bukan maumu. Dengan senang hati, itu Allah akan mengabulkan semua permintaanmu. Kenapa? Karena permintaanmu itu sebenarnya bukan permintaanmu sendiri. Itu permintaan Allah, keinginan Allah yang ditaruh di dalam dirimu supaya Anda minta. Kenapa Allah melakukan seperti itu? Ada satu prinsip ya. Kehendak Allah harus jadi di muka bumi. Bagaimana di bumi ini terjadi pergerakan? Harus ada yang meminta. Harus ada yang meminta. Sampai saat ini kamu belum meminta apa-apa saja kepadaku. Makanya kamu tidak mendapatkannya. Kenapa? Konsepnya kok seperti itu? Saudara, sejak manusia diciptakan, ditaruh di muka bumi, lalu diberi otoritas atas bumi ini. Jadi bumi ini sekarang otoritasnya ada di dalam manusia. Allah, walaupun dia maha kuasa, kalau dia mau melakukan sesuatu yang ada di bumi ini, dia harus minta izin pada Adam dulu. Jadi kalau Adam bilang, ya gitu, nanti surga akan melakukan sesuatu, kalau ditanya alasannya apa? Alasannya ada yang minta. Ya, nah ada yang minta. Tapi permintaan Anda itu supaya terjadi kehendak Allah, Anda harus bersinergi dulu dengan Allah, dengan cara berjalan dengan dia. Nah, malam hari ini tuh, saudara. Lanjutnya adalah, ternyata keinginan manusia itu menjadi penghalang. Ya, penghalang apa? Penghalang pertumbuhan rohani. Ya, menjadi penghalang pertumbuhan rohani. Allah Bapak berkata begini, keinginan daging menahan seseorang tetap di level daging terus. Tak pernah mampu membawa dia ke level roh. Perhatikan sekali lagi ya. Keinginan daging menahan seseorang tetap di level daging terus. tak pernah mampu membawa dia ke level roh. Nah, saudara. Keinginan manusia itu walaupun baik, ya, walaupun mungkin disebut ide yang brilian sekalipun, ya, itu sebenarnya adalah sumbernya tetap dari daging. Ya, tetap dari daging. Nah, orang yang kedagingan terus minta seperti itu, dia akan mengalami stagnan ada di situ terus. Ya, setiap hari isinya hanya permintaan, 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 keinginannya, 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 dan keinginannya. Dia upek di daerah itu terus. Nah, inilah yang disebut sebagai penghalang. Padahal Allah mau membawa Anda, saudara, untuk naik kepada level berikutnya, yaitu dipimpin roh masuk dalam dimensi roh. Nah, kita coba lihat dulu dari Markus pasal 4, ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Yang lain, ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu, sehingga ia tidak berbuah. Ya, saudara, dalam perumpahan penabur, ada empat macam hati. Ya, hati yang di pinggir jalan, hati yang keras. Lalu ada hati yang tipis, yaitu di atas batu. Kalau terjemahan di tipi dikatakan, yaitu tanah yang berbatu-batu. Sebenarnya, tanah di atas batu, tanahnya tipis. Nah, yang ketiga, saudara, ini yang tadi kita baca, yaitu tanah yang banyak durinya, ya, semak duri. Nah, semak duri. Saudara, onak duri itu kapan mulai muncul? Ketika manusia jatuh dalam dosa, bukan? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berkata, karena kamu mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu, kamu akan mencari rezekimu. Dan tanah itu tumbuh onak duri. Semak duri itu. Nah, saudara, kita lihat. Kalau verman Tuhan tadi katakan, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan hal yang lain, masuklah menggimpit verman itu, sehingga tidak berbuah. Nah, mengalami apa? Mengalami stagnan. Jadi, tidak berbuah, tidak bertumbuh ke level berikutnya. Hati-hati, saudara, dengan keinginan-keinginan. Kenapa orang ingin? Jadi, dikatakan karena kekhawatiran. Kenapa Anda khawatir? Karena tidak punya iman. Kenapa tidak punya iman? Karena tidak dapat remah. Tidak ada yang menjanjikan. Kenapa tidak ada yang menjanjikan? Hubunganmu dengan Tuhan itu renggang. Kalau Anda terhubung, terkonektus dengan Tuhan, setiap hari Tuhan akan memberikan arahan ke dalam diri Anda. Sehingga dalam perjalanan kehidupan Anda ini, selalu ada jaminan garansinya. Kenapa? Tuhan yang nyuruh. Tuhan yang ngomong. Verman itu selalu menjadi modal. untuk langkah kehidupan Anda. Kalau beberapa orang kadang-kadang datang, lalu bilang, Pak, gini, 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 dan sebagainya. Saya bisnis, Pak, ngalami ini dan ngalami itu. Lalu saya tanya, kamu bisnis disuruh Tuhan enggak? Kamu bisnis disuruh Tuhan enggak? Bahkan ada yang di kalangan rohani, saudara. Dia buka pelayanan, sampai akhirnya ancur-ancuran. Lalu telepon saya minta tolong untuk membantu. Karena kalau sudah begitu, dia rasa suset, apa namanya, rasanya itu berat sekali itu ya. Sudah keluarin ongkos, sudah sewa tempat, segala macam gini. Tim yang dibangun itu takut bubar semuanya. Lalu saya datang, oke, tapi saya tidak menjadi ini ya, tidak terlibat secara penuh di situ. Saya hanya bantu saja ya. Nah, tapi setelah dia ngomong tentang kecewa ini, kecewa itu, dan ini, dan sebagainya, lalu saya tanya, kamu waktu buka kerja disuruh Tuhan atau enggak? Disuruh Tuhan atau enggak? Ya. Nah, saudara, dulu saya dibimbing oleh seorang ya, namanya Pak Andreas. Nah, setiap ada konflik dan sebagainya, lalu saya datang konsultasi dengan beliau. Pak Andes itu jawabannya ini, Gideon, kamu sudah dapat firman belum? Sebelum, sebelum kamu melakukan itu. Dulu saya agak jengkel sedikit. Ini Pak Andes itu kalau apa-apa kok sedikit-sedikit, saya harus cari firman. Saya harus cari firman. Bahkan pada waktu saya mau dapat jodoh. Lalu saya cerita sama Pak Andes, Pak Andes gini, Gideon, Gideon. Sudah dapat firman belum? Firman lagi, firman lagi. Lalu Pak Andes bilang begini, orang yang teguh, orang yang solid itu, kalau dia berdiri di atas firman. Ya, di atas firman. Nah, karena, karena, apa namanya, karena nasihat seperti itu, lalu saya coba cari firmannya. Ya, dari kejadian sampai, wah yuk tak bukai semuanya gitu ya, mana yang saya mau jadi pijakan, mana yang jadi pijakan. Cari logosnya itu. Tapi lambat tahun saya mengerti. Ketika saya mendampingi Pak Andes, sedang konseling orang gitu ya, lalu saya ngerti apa yang dimaksud oleh Pak Andes itu. Ternyata, Gideon, kamu harusnya ngerti, harus punya, dasar. Semua itu karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang mau. Kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyuruhnya, nanti kalau ada apa-apa, siapa yang nanggung? Ya, yang nyuruh dong. Betul? Yang nyuruh. Nah, kalau Anda yang buat program sendiri, itu keinginan kemauan Anda sendiri, lalu ada masalahnya, lalu Anda datang kepada Tuhan. Tuhan, kenapa begini? Kalau Anda jadi Tuhan bagaimana? Siapa suruh? Siapa yang suruh? Kamu yang memulai, kok saya yang di komplain? Betul? Itu manusia aneh, betul? Ya, memulai ide, memulai gagasan, untuk membuat sesuatu, nanti kalau kepentok, ya, masalah terjadi, komplainnya sama Tuhan. Ya, nah, seperti tidak mengenak itu. Kecuali Anda disuruh oleh Tuhan, lalu terjadi masalah, Anda boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, kok begini ya? Karena engkau suruh loh Tuhan. Nah, disinilah Tuhan akan berperkara. dia yang akan menyelesaikan semua apa yang sedang terjadi, apa yang sedang alami dalam kehidupan Anda. Amin? Nah, peran seperti ini, ya, nasihat seperti ini, ini mulai saya tularkan juga kepada semua orang. khususnya malam hari ini, ketika kita bicara tentang keinginan, hati-hati, ya, ada namanya tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan yang hal lain, masuklah menghimpit firman itu, ya, sehingga tidak berbuah. Nah, saudara, selain mengalami stagnan atau perhentian di sini, ternyata, kalau Anda pengen terus, ya, di-stop sama Tuhan, gak mau, nah, hati-hati saudara, ya, hati-hati. Tuhan kadang-kadang biarkan Anda, menikmati apa yang Anda inginkan, seolah-olah Tuhan itu setuju, seolah-olah. Ya, nah, ini yang lebih parah lagi, ya, ya, jadi di-lossin keinginan Anda, supaya akhirnya Anda nanti lihat hasilnya yang beresiko tinggi sekali. Nah, saudara, kalau Anda membaca dalam Roma, pasal 1 ayat 24, kita baca sama-sama, Roma pasal 1 ayat 24, dikatakan begini, karena, ya, karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran, sesuai dengan keinginan, keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Nah, Allah, ya, menyerahkan mereka kepada kecemaran, sesuai dengan keinginan hati, hati mereka. sesuai dengan keinginan hati mereka. kalau Anda membaca ayat selanjutnya, ya, mereka itu mulai mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, ya, dalam pasangan hidupnya, bukan laki-laki dengan perempuan, tapi laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, gay, ya, lesbi, ya, homosek, gitu ya. Nah, itu sebenarnya orang kan awalnya iseng-iseng dan sebagainya, ingin bervariasi dan sebagainya. Keinginannya, ya, sehingga diserahkanlah kepada kecemaran itu, sesuai dengan keinginan hati mereka. Saudara Yakubus, ya, dia mengingatkan kita malam hari ini. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Amin. Nah, saudara, coba perhatikan lagi, ya. Ini katalah Bapak, saudara. Sebaliknya, keinginan-keinginan roh akan membawa seseorang naik ke dalam alam roh. Mengganti sumber keinginan adalah hal serius dalam pertumbuhan rohani seseorang. Kalau kau membuka pintu untuk keinginan Kristus, maka keinginan-keinginanmu akan datang dari sana. Aku pun dapat membangkitkan keinginanku di dalam dirimu yang akan membawa hasil yang indah. Ya. Jadi pesan Bapak begini. Ya, sebaliknya, keinginan-keinginan roh akan membawa seseorang naik ke dalam level roh atau ke alam roh. Caranya dengan apa? Mengganti sumber keinginan. Dan itu adalah hal yang serius. Hal yang sangat penting. Guna pertumbuhan rohani Anda. Ya. Nah. Kalau Anda membuka pintu untuk keinginan Kristus, maka keinginan-keinginanmu akan datang dari sana. Buka pintu untuk keinginan Allah. Setiap hari berdoa, ngomongnya begini. Tuhan, apa yang Engkau mau? Amin. Apa yang Engkau kehendaki? Nah, ketika Anda memberi ruang kepada Allah, Allah dengan senang hati akan mengisi ruang yang Anda sediakan itu. Kesediaan Anda untuk menjadi pelaksana kehendak Allah, itu tergantung kapasitasnya tergantung ruangnya. Kalau Anda buka lebar-lebar, Tuhan akan isi banyak. Tapi kalau Anda cuma buka kecil gitu ya, Anda kasih cuma di pojoknya. Ya, kalau sempat itu ya, melakukan kehendak Allah. Karena agenda Anda sendiri terlalu banyak. Betul ya? Nah, Tuhan hanya dikasih 10 persennya. Yang 90 persen tentang keinginan Anda itu, wah, kencet terus gini-gini, gini, 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 dan sebagainya. Ya? Nah, Anda harus mulai balik ya, supaya apa? Mengganti sumber keinginan itu, itu harus dilakukan setiap hari. Dengan polanya yang diubah. Amin? 1 Kurentus 12, ayat 31. Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Berusahalah, ya, untuk meraih apa yang lebih penting. Nah, Anda sama Allah itu penting mana? Anda sama Allah itu penting mana? Dandang kita ini merasa lebih penting daripada Allah, kan? Sehingga Allah harus memproteks Anda luar biasa. Ya? Sekarang kita harus balik caranya. Tuhan, Engkau lebih penting daripada saya. Amin? Nah, kalau Anda mengangkat menganggap Allah lebih penting, Anda bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Amin? Yang terutama di dalam hidup ini, ya, meninggikan nama Yesus, ya. Yang terutama, amin? Kalau Anda melakukan segala sesuatu, tujuannya pastikan itu untuk Tuhan, ya. Sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, ya, bagi kemuliaan nama-nama dia. Amin? Nah, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau untuk diri kita sendiri, nanti yang muncul tetap keinginanmu yang terbangun dalam diri Anda. Tapi ketika Anda lakukan semua itu seolah-olah untuk Tuhan, ya, nanti Anda akan terus, Tuhan mau apa lagi ya? Tuhan mau apa lagi ya? Tuhan mau apa lagi ya? Nah, sehingga lama-lama Anda bisa menuruti keinginan roh. Lalu menghentikan keinginan-keinginan daging di dalam hidup Anda. Amin? Nah, punya keinginan daging itu enggak ada guna, saudara, Roma 8, 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Amin? Keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup. Dan keinginan daging itu adalah cong, perseteruan dengan Allah. Enggak pernah bisa diterima oleh Allah. Jadi kalau Anda menyodur-nyodurkan keinginan-keinginan, sebenarnya kalau Anda dengar, lihat Allah, Anda peka memperhatikan dia. Sebenarnya Allah itu nek. Pengen lagi, pengen lagi. Kapan berhenti? Pengen. Nah, kapan berhenti? Pengen. Enggak semua orang, bahkan hampir semua orang, kalau dicegah, di stop keinginannya, mereka marah. Enggak suka. Betul enggak? Nah, coba Pak Deddy ini, kalau lagi pengen gini-gini, lalu saya bilang, Pak Deddy, enggak usah pengen. Pak, tapi ini kan gini-gini. Oh, saya ada. Betul enggak ya? Nah, pasti enggak suka. Betul enggak ya? Nah, tapi kalau keinginan itu, Anda minta dari Tuhan, dengan membuka hati, untuk Tuhan itu menaruh keinginannya di dalam diri Anda, itu jauh lebih baik, dan lebih sempurna, dan hasilnya sangat indah, saudara. Tapi Pak, kalau keinginan itu mungkin ya, saya sedang sakit, Lalu saya pengen sembuh. Boleh enggak? Eh? Boleh enggak? Anda sedang sakit, lalu Anda pengen sembuh. Boleh enggak? Nah, Anda pengen sembuh, itu sebenarnya juga daging, saudara. Oh, Pak Gideon itu aneh-aneh aja. Masa orang sakit pengen sembuh daging juga? Betul enggak? Kenapa Anda pengen sembuh? Karena pengen enak dong. Yang enak apanya? Daging mau. Ya? Nah, Halo Bu Eva. Halo Bu Eva. Ya? Nah, pasti pengen sembuh. Tadi dikatakan, ya, coba mulai geser, keinginan-keinginanmu ganti dengan keinginannya Tuhan. Ketika Anda sedang sakit, Anda datang pada Tuhan, Tuhan ini aku, engkau lihat keberadaanku, engkau lihat kondisiku, ya, Tuhan engkau mau apa, apakah Tuhan mau aku sembuh? Betul enggak ya? Nah, untuk mendapatkan kehendak Allah di dalam diri Anda, sehingga Anda nanti akan berjalan dalam kehendaknya. Anda membuka ruang seperti itu. Tuhan, apakah engkau mau aku sembuh? Nah, di sini Anda lihat, poin yang pertama yang dinilai, dilihat oleh Tuhan apa? Orang ini enggak ngeyel. Amin? Amin? Nah, nangkep saja ya. Orang ini enggak ngeyel. Ngeyel itu apa sih? Halo? Ngeyel itu apa? Eh? Ngeyel itu apa? Maksa. Ya? Kalau Anda ngeyel dengan Tuhan, itu artinya Anda maksa Tuhan. Amin? Ya kan? Anda maksa Tuhan dong? Maksa Tuhan untuk buat mucijat di dalam kehidupan Anda. Tuhan? Dari sini sekarang kita mulai bisa mempelajari ya. Oh ternyata, ketika aku maksa, itu ada unsur, keinginanmu yang kuat itu, walaupun itu alasannya adalah kebutuhan dalam hidup Anda. Ya? Nah, di sini kita perhatikan setelah. Sekarang coba, ketika Tuhan ketemu dengan beberapa orang, ya, Tuhan tanya kepada orang itu, apa yang engkau mau? Ya, ketemu dengan orang lumpuh, 38 tahun, Tuhan tanya kan, Hei Ibu, apa yang ingin, yang engkau kehendaki, yang akan aku lakukan? Lalu Ibu itu bilang, aku mau sembuh. Loh Pak, itu aku mau sembuh. Bedanya apa? Tuhan memulai dulu. Amin? Tuhan nanya dulu. Dia ngomong aku mau sembuh itu karena ditanya oleh Tuhan. Sehingga dia bilang, aku mau sembuh. Lalu Tuhan bilang, ya, aku mau menyembuhkanmu. Klop. Antara keinginan orang itu sama keinginan Tuhan. Amin? Kenapa bisa klop? Karena Tuhan yang intervensi dulu kepada orang itu. Ya? Dengan ditanya, Ibu, apa yang engkau mau? Artinya gini, ya, Bu, ya, Bu, ya, sekarang aku izinkan. Engkau boleh minta apa saja. Amin ya? Jadi Tuhan ada di situ. Meng-cover keinginan daripada si Ibu itu. Nah, ini penjelasannya. Kenapa saya ambil contoh sedikit ekstrim. Kalau Anda sakit, lalu Anda pengen sembuh, itu disebut kedagingan juga. Kalau itu munculnya dari keinginan dan perasaanmu sendiri. Tapi kalau Tuhan bilang, nanya Anda, dan sebagainya, berarti memang Tuhan mau Anda sembuh. Amin? Nah, saudara, keinginanmu, ya, keinginan daging, itu adalah perseturuan terhadap Allah, dan tidak takluk kepada hukum Allah. Dan itu tidak mungkin baginya. Amin? Nah, saudara, kapan sih manusia itu mulai punya banyak keinginan itu? Kapan? Ya, mulainya kapan? Memang awalnya ketika jatuh dalam dosa, jatuh karena pengen tadi ya, itu pintu untuk masuknya dosa. Tapi saudara, setelah diturunkan torat, saudara, sepuluh hukum Allah ini yang dimulai dengan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sifat dasar manusia itu semakin dilarang, ya, larangan itu justru merangsang keinginan manusia semakin banyak, saudara, ya, semakin banyak, ya. Nah, jadi keinginan itu muncul karena larangan hukum torat. Sejak zaman Musa, hukum torat melarang orang Israel memiliki keinginan di dalam hati untuk barang-barang milik sesama manusia yang lain, ya. Nah, di dalam torat itu yang dilarang adalah keinginan, keinginan yang muncul dalam diri manusia itu. Kita ambil contoh satu saja dari keluaran 20 E17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyainya sesamamu, ya. Jangan pengen, ya, apa yang dimiliki oleh orang-orang lain. Jadi, hukum torat itu diturunkan, melarang, supaya, gak banyak pengen, 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 pengen itu. Tapi, hukum torat gak pernah memberikan way out-nya, ya. Tapi, di dalam perjanjian baru, saudara, ya, setelah kita hidup di dalam anugrah, atau kasih karunia Allah, Paulus, saudara, memberikan satu, satu pengajaran bagi kita malam hari ini, di tangan Paulus, ia menemukan inti dari larangan itu sebenarnya. Tak hanya mengingini barang-barang milik orang lain, tetapi secara ekstrim, ia merumuskan bahwa segala bentuk keinginan itu sendiri sudah merupakan dosa sejak itu muncul di dalam hati, ya. Nah, saudara, coba lihat ayatnya dari Roma 7, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Jika demikian, apa yang tidak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru, melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu, tanpa hukum Taurat aku hidup. Akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya, aku mati. Perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. sebab dengan perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu untuk menipu aku dan dengan perintah itu ia membunuh aku. Ya, coba perhatikan ayat yang ke-8 tadi ya. Ya, ayat yang ke-7 dulu ya. Bagian B-nya. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan. Jangan meng-i mengingini. jangan mengingini. Nah, perintah itu mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Jadi, manusia itu kalau dilarang jangan mengingini, keinginannya tambah banyak saudara. Kenapa tidak boleh begini? Aku pengen ini, pengen itu, dan sebagainya. Ya, nah, oleh sebab itu saudara, tentang keinginan itu harus bisa dilawan. Keinginan dirimu sendiri, keinginan daging itu harus dilawan. Ya, bagaimana cara melawannya? Ya, dan sampai bagaimana kita bisa dikatakan menang dari keinginan itu? Anda harus melawan sampai mati. Sampai mati. Dalam beberapa bentuk pelayanan, orang diajar untuk mengakui segala kelemahan mereka di hadapan Tuhan. Banyak kali ini menunjuk kepada sikap pasif yang menerima kenyataan bahwa dirinya memang lemah dan tinggal di level itu terus. Ada orang yang tidak berdaya. Sehingga dia kalah takluk kepada semua dorongan keinginan-keinginannya itu. Nanti kalau sudah nabrak sana nabrak sini baru nyesel gitu ya. Minta dukungan doa, minta bantuan ini dan itu dan sebagainya. Ya, merasa lemah gitu ya. Tidak berdaya untuk melawannya. Ya, nah saudara itu biasanya orang-orang yang dididik dengan Kristen yang tradisional gitu ya. Nah, itu sudah pokoknya oh Tuhan siapakah aku ini? Aku ini tak bukan hanya cacing dan tanah liat. Oh Tuhan aku tidak berdaya. Tolong gitu ya. ya mudah-mudah kayak begitu aja gitu ya. Jadi, dia berjalan dalam keinginannya, ya lah dia tidak berdaya lalu minta tolong kepada Tuhan seperti itu. Dan itu masih banyak saya jumpai di kerja-kerja. Ya lah. Nanti setiap saya selesai khutbah gitu ada ini diserbu beberapa orang gitu ya. Nah, sebenarnya bunyinya sama seperti itu. Ya lah. Kami ini adalah cacing dan tanah liat. Ya. Tidak layak. Tidak mampu. Tidak berdaya. Diteken dengan banyak masalah dalam kehidupan kami ini. Tuhan tolong ku lemah Yesus kuasa. Ya lah. Jadi, tetap ngakui dirinya lemah. Gitu ya. Nah, Tuhan berkuasa. Saudara, di dalam dirimu sekarang ada potensi. Ketika Anda lahir baru, roh Yesus ada di dalam dirimu. Benih ilahi itu ada di dalam dirimu. Amen. Nah, ketika benih itu ada di dalam dirimu, Alkitab berkata, orang yang punya benih ilahi tidak dapat berbuat dosa. Amen. Kalau tadi keinginan adalah pintu dosa, artinya apa? Dosa gak terjadi. Karena keinginannya gak ada. Nah, saudara, dan itu mulai diajarkan, saudara, di kalangan orang-orang karismatik. Itu ya. Nah, mulai berjuang, saudara, ya. ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Wah. Yang pertama tadi, ku lemah, Yesus kuasa. Aku gak bisa apa-apa. Aku gak bisa apa-apa. Nah, ketika masuk di kalangan orang karismatik, saudara, mulai ini, ya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Berjuang, berjuang, berjuang seperti itu. Ya. Nah, itu kondisinya. Di kalangan karismatik, pada umumnya orang dididik untuk melawan kuasa kegelapan, terus menerus dan berperang melawan roro jahat yang menguasai kelemahan orang itu. Nah, cenderung menjadikan dagingnya jadi sombong. Ya. jadi diajar kamu itu bisa, kamu itu bisa. Lalu dia berpikir pakai kekuatannya sendiri dan roh kudus itu hanya dipakai untuk back up saja. Tidak ya? Kemana dia pergi, kemana dia berpikir, kemana dia mau. Mari roh kudus, engkau menyertai aku dengan kuasamu. Wah. Ya. Oleh bahasa roh banyak-banyak. ya. Sampai kementer-kementer-kementer-kementer. Ya. Lalu udah gering-gering-gering-gering-gering-gering-gering rasanya kuasa, hebat lalu karena merasa ada power di dalam dirinya, lalu power itu untuk model dia mau apa nah benar sudah terjadi mucijat, terjadi melakukan hal spektakuler, betul roh kudis bermanifestasi, betul saudara tapi hati-hati jangan sampai mengenapi matris 7 19-21 pada akhir zaman nanti akan banyak orang berseru, Tuhan, Tuhan bukankah aku yang menyembuhkan orang demi namamu, bukankah aku yang bernubuat demi namamu tapi Tuhan bilang nanti aku akan berterus terang nyahe kamu membuat kejahatan kenapa jahat? karena gak disuruh Tuhan itu kemauan mu ya kemauan mu bisa hati-hati saudara ya anda harus bisa melihat akhirnya apa yang terjadi yang anda lakukan harus ada nilainya jangan hanya lihat hasilnya saja kalau anda hanya lihat hasilnya jangan-jangan anda itu adalah orang yang hanya dimanfaatkan oleh Tuhan tapi kalau anda mendapat nilai ada rewardnya anda adalah orang yang dipakai oleh Tuhan beda ya dimanfaatkan Tuhan sama dipakai oleh Tuhan ya bukan hanya iblis tok loh yang dimanfaatkan banyak orang-orang yang masih mengejar kuasa tapi masih kedagingan dimanfaatkan oleh Tuhan yang penting surga untung betul gak ya yang penting banyak mujijat terjadi satu kali murid-murid Tuhan Yesus tanya kepada gurunya yaitu Tuhan Yesus guru itu ada kelompok yang mengusir setan yang pelayanan pakai namamu Tuhan apa perlu dihentikan? Tuhan Yesus bilang gak usah jangan dihentikan selama mereka bersama-sama dengan kita biarin maksudnya apa? selama dia menguntungkan surga biarin saja nah nanti tiba saatnya ya pada hari penghakiman diringkus jadi sekam dibuang walaupun banyak melakukan mujijat itu nah saudara orang-orang yang semacam ini biasanya ya cenderung menjadikan dagingnya jadi sombong ya banyak orang sombong berupa orang yang pernah saya didik saya layani dari nol dari orang lemah dan sebagainya banyak utangnya banyak masalahnya banyak penyakitnya pokoknya komplit deh gitu ya sampai akhirnya bisa berdiri dengan kakinya sendiri dan mulai terjun dalam pelayanan ya tapi satu kali ada beberapa orang komplit ya karena yang didekati semuanya itu orang yang kantongnya tebel kalau yang kantongnya kempes ditinggalin lalu dikasih nomor telepon saya gitu ya tapi yang nomornya yang kantongnya tebel gak dikasih nomor teleponnya ke saya gitu enggak saya bukannya marah atau saya kecewa enggak gitu ya nah anda sudah pernah dengar ya saya dididik Pak Andreas dulu bahwa dalam melayani jaga motivasi jaga hati hidup ini dalam pelayanan ini jaga motivasinya jangan cari keuntungan dalam pelayanan ya kita hidup dipelihara oleh Tuhan dan itu tertanam dalam pikiran saya sampai hari ini ya saya pelayanan gak cari untung saya pelayanan gak cari duit ya nah belajar karena Pak saya lihat tiap hari Tuhan itu memelihara dalam kehidupan saya amin nah ini orang yang pernah saya layani ini ya akhirnya dia bertumbuh satu kali karena banyak komplain banyak laporan itu karena orang melihat itu kan muridnya Pak Gideon dulu ya akhirnya telpon ke saya lalu saya telpon lah eh kok ada berita begini gini gini kalau macam gitu kalau benar jangan gitulah saya bilang ya nah sebagai mentor sebagai pengajar dulu gurunya saya coba ngomong kepada orang itu saya kaget setelah jawabannya Pak Gideon iri ya saya lebih hebat dari Pak Gideon sekarang wah saya bilang saya tepuk jidat walaupun saya telpon jadi dia gak tau saya tepuk jidat cuma di saya ini hah kaget saya gak mau dinasehati orang yang gak mau dinasehati itu orang sombong amin betul gak orang sombong nah hati-hati nih ya ada orang yang merasa lemah gak berdaya untuk melawan keinginannya daging itu tapi ada juga yang kelewatan memanjakan keinginan daging bahkan terbungkus dengan hal-hal yang rohani seperti itu nah berikutnya jalan tengahnya adalah kesadaran bahwa dia yang ada di dalam kita yang harus tumbuh terus menghadapi berbagai masalah hingga bertumbuh menjadi kloning Yesus yang penuh dengan pertolongan roh kudus semua isi hati Anda baik yang lama maupun yang baru dapat dibersihkan ya kemarin di bengkel ya lah saya tunggu Bu Eva gak dateng ya di bengkel setelah ya nah karena lagi nunggu konsumsi ditanya gitu ya akhirnya ada ada waktu gitu ya beberapa menit saya undang nih untuk maju gitu ya eh yang maju pertama Ibu Nastiti oh gitu ya semuanya luar biasa loh saya pikir kotbah kedua kali ini hebat juga nih ibu Nastiti selesai ibu Nastiti lalu saya tanya lagi siapa yang mau kesaksian mau sharing itu majulah ya namanya ibu Retno ibu Ririt ibu Retno itu maju lalu ya sambil saya beres-beresin peralatan gitu ya karena udah gak mutuhkan tayangan lagi jadi saya beresin alat-alat itu saya dengerin gitu ya satunya gini ternyata walaupun Bu Retno itu baru berapa bulan gabung ya nah tapi kayaknya lebih antusias dalam praktek verman ya salah satunya kemarin disaksikan apa memberi otoritas kepada roh kudus wah sederhana banyak yang di pretelin ya terus dirasakan wah dulu pak kalau doa itu rasanya damai kenapa sekarang doa kok tambah uring-uringan ada apa ini ya karena ibu bilang itu loh di memberikan otoritas kepada roh kudus itu kayak gelas isi kopi diaduk muncul semua ampasnya ya gak apa-apa tapi dengan itu ibu sekarang tahu di dalam diri itu masih ada ini masih ada itu dan itu lebih gampang untuk di tengking amin jadi berarti ini banyak yang perlu di bereskan dengan kita memberikan ruang kepada roh kudus sampai akhirnya dibersihkan dan hidup kita ini nanti akan menghasilkan cloning ingat ya prinsip cloning itu harus disedot dulu kan baru dimasukkan benihnya Yesus yang disedot apa semua keinginanmu kenapa cloning Yesus itu gak jadi dalam diri anda semua orang pengen menjadi serupa dengan Yesus seperti Yesus seperti Yesus itu saja kuminta tuh ya Tuhan aku mau jadi seperti engkau kenapa gak jadi-jadi karena keinginanmu gak pernah ditarik keluar ya nah ketika keinginanmu anda tarik keluar sampai nol nanti Kristus penuh di dalam diri anda kalau cuma setengah ditarik lalu dicampur dengan benihnya Yesus nanti yang terjadi hasilnya adalah Yesus blaster Yesus blaster nanti kalau siang jadi Yesus malam jadi manusia lagi terus baliknya ya Sabtu Minggu jadi Yesus Senin sampai Jumat jadi manusia Yesus blaster harusnya setiap waktu setiap saat kita harus tetap menjadi seperti dia yuk lihat ayat-ayatnya Ibrani 12 dalam pergumulan kamu melawan dosa kamu belum sampai mencucurkan darah wahyu 2 10 jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu di dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan ya namanya setia itu sampai mah sampai mati sampai mati terus untuk apa menang dari keinginan keinginan itu nah saudara jangan sampai saudara hidup kita ini terus ya kita diperbudak oleh daging sehingga kita menjadi pelayan daging ya melayani daging ternyata banyak hamba Tuhan terjerat masuk ke dalam pelayanan pelayanan yang berdasar belas kasihan semata mata ya banyak sekali nih hamba Tuhan itu dasarnya melayani karena belas kasihan karena kasihan kasihan ya dia miskin kasihan ya dia punya masalah kasihan ya ya jadi dasarnya adalah kasih kasihan lalu melayani ya nah saudara tentang belas kasihan belas kasihan itu baik ya tetapi tak seharusnya menjadi dasar melakukan pelayanan kalau tidak disuruh Tuhan untuk melakukannya amin kemudian tanpa sadar hamba Tuhan ini berubah menjadi pelayan kebutuhan kebutuhan manusia orang-orang kedagingan terus menerus banyak orang yang menikmati pertolongan doa dan kuasa hamba-hamba Tuhan dan berpikir untuk selalu bisa begitu terus menerus ya jadi kalau hamba Tuhan dasar pelayanannya hanya belas kasihan tanpa disuruh Tuhan nanti dia akan menjadi pelayan kebutuhan kebutuhan manusia khususnya orang-orang kedagingan terus menerus dundang diundang ke perusahaannya wow itu pak tolong pak bisa doain pabrik saya tolong pak bisa doain toko saya pak ya nah nanti anda lihat ketika anda sudah datang ya sampai ke sana nanti permintaannya yang punya toko yang punya pabrik itu nah baru nanti anda bisa cek itu gak pak aku mau pak toko saya ini laris pak aku mau pak toko saya ini gini-gini gini-gini Aku pengen, Pak. Aku pengen, Pak. Jarang, Sudara. Orang yang mengundang untuk didoain pabriknya, didoain tokonya, doain usahanya, itu bilang begini. Pak, yuk kita doa. Biar rencana dan kehendak Tuhan boleh terjadi atas usaha saya ini. Jarang saya temukan yang begitu. Ya, jarang saya temukan seperti itu. Nah, kalau saya terus-menerus meladeni keinginan itu, saya akan menjadi pelayan kebutuhan manusia. Betul ya? Dan itu membuat orang itu terus ketagihan seperti itu. Nanti kalau sepi lagi tokonya, undang lagi gitu ya. Pak, doain lagi Pak, supaya rame lagi. Nah, apa bedanya kayak dukun? Nanti kalau sepi pulang kampung gitu ya. Nah, datang ke dukun, eh pulang balik lagi, rame lagi gitu ya. Sepi lagi, cari dukunnya lagi gitu ya. Apa bedanya? Itu kedagingan. Ya. Nah, untuk menghentikan itu saya siasati. Ya. Sekarang caranya begini. Ya, ketika dia sudah mau lakukan, gini, gini, gini. Ya, gini ya. Jangan memandang saya itu sebagai orang hebat, orang sakti. Dia bilang, memang ada roh kudus di dalam diri saya. Ya. Ada Tuhan yang menyertai saya. Saya bilang, tapi jangan memandang saya kayak dukun. Dia bilang, yuk kita berdoa ya. Biar rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi atas usahamu itu. Eh, apa yang terjadi? Gak diundang lagi. Gak diundang lagi, Surah. Dengar-dengar sekarang undang hamba Tuhan yang lain. Yang mau ngeladeni keinginannya. Nah, roh kudus bilang gini. Tuh, bener kan? Ya. Saya gak rugi kok. Gak diundang. Karena saya datang pelayanan, gak cari amplop, bukan? Ya, beda kalau saya pelayanan cari amplop. Habis pelayanan, saya gak pulang-pulang, nunggu amplopnya. Amplopnya. Amplopnya mana? Enggak. Nah, saudara, hati-hati di sini. Jangan terjebak menjadi pelayan-pelayan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan manusia. Amin. Anda adalah hamba Allah. Amin. Harus tunduk pada Allah. Harus tanya kepada bosmu. Apa yang harus Anda lakukan. Karena Anda itu wakilah. Amin. Wakilnya Allah. Amin. Itu wakilah namanya. Ya. Walaupun cowok namanya juga wakilah. Wakilah DDS. Wakilah. Wakilnya. Wakilnya Allah. Tujuannya apa? Supaya kehendak Allah terjadi. Ya. Atas orang-orang tersebut. Nah, saudara, lanjut ya. Bapak bilang begini. Seperti seorang yang minta digendong terus oleh iman hamba Tuhan tertentu. Tanpa merasa perlu untuk sendirinya tumbuh di dalam iman. Hati-hati akan jerat seperti ini. Jadi orang-orang itu nggak pernah bisa jalan sendiri. Selalu minta digendong kemana-mana. Amin. Untung Mbah Surib udah nggak ada. Ya. Untung Mbah Surib ada, tak gendong kemana-mana. tak gendong kemana-mana. Enak toh. Enak toh. Enak toh. Enak jamanku toh. Mbah Surib. Sebenarnya Mbah Surib itu sebenarnya dia mengingatkan para hamba Tuhan yang menjadi pelayan kebutuhan manusia yang gendong terus kemana-mana itulah. Amin. siapa di sini merasa tak gendong? Siapa di sini merasa digendong gitu? Anda kan sedang dilatih untuk berjalan. Betul? Kadang-kadang dilepas. Betul? Sambil diawasi dari jauh. Supaya Anda bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu tujuannya. kalau Anda menjadi pelayan kebutuhan manusia gendong terus iman mereka itu. Memang Anda akan jadi orang hebat. Betul ya? Jadi hamba Tuhan hebat terkenal. Dan banyak pengikutnya. Pengikutnya apa? Yang minta digendong semuanya itu. Amin. hati-hati. Amin. Nah itu namanya jerat. Ya. Nah terus seharusnya setiap pelayan pengantar eh setiap pelayanan ya setiap pelayanan mengantar orang kepada pertumbuhan rohani pribadi mereka masing-masing. Kenapa? karena setiap pergumulan hidup ini tak lain adalah sarana Tuhan untuk menunjukkan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup hidup kita. Amin. Jadi semua masalah itu sarana untuk Anda ngalami namanya kasih Tuhan. Punya pengalaman jalan dengan Tuhan. Ya. Sehingga Anda bisa berkata seperti Ayub dulu kata orang aku mengenal Tuhan. tapi sekarang mataku sendiri menyaksikan aku melihat aku percaya aku tahu bahwa penebusku itu hidup. Amin. Siapa disini punya Allah yang hidup? Eh? Siapa yang punya Allah yang hidup? Anda pernah rasakan gak? kadang-kadang Anda hanya merasakan dari iman orang lain. Betul? Anda harus rasakan sendiri. Kalau Anda punya pengalaman dengan Tuhan sendiri Anda gak akan tergoyahkan. Amin. Orang mau apapun juga ya langit bumi boleh berlalu. Tapi Anda akan tetap setia mengikut Yesus. Anda akan punya slogan sekali Yesus tetap Yesus. Gak bisa ditukar dengan yang lainnya. Lukas 9 38 sampai ayat 41 Seorang dari orang banyak itu berseru guru aku memohon supaya engkau menengok anakku sebab ia satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat berapa lama lagi aku harus tinggal diantara kamu dan sabar terhadap kamu bawa anakku anakmu itu kemari. Nah saudara Tuhan senang kalau ada orang yang datang pada dia bawa anakmu itu kemari berjumpa. Yesus kala itu harus tinggal diantara manusia. hanya untuk mendidik dan mengajar muridnya ya waktunya pendek dan ia berharap murid-muridnya dengan cepat bertumbuh dalam kedewasaan Kristus untuk meneruskan pekerjaannya di bumi ini. Demikian juga kehadiran Anda di dunia untuk sendirinya menjadi dewasa ya lalu mendewasakan orang lain Tuhan sedang mendidik ya dulu murid-muridnya dididik tiga setengah tahun sekarang pendidikan itu dilanjutkan kepada kita sampai Anda boleh bertumbuh jadi dewasa ingat ya ciri orang dewasa apa makanannya makanan keras bayi yang perlu ditopang digendong dan disuapin terus nah Anda harus pindah nih mental digendong mental disuapin sampai Anda bisa ngambil sendiri langsung dengan Tuhan amin langsung dengan Tuhan ya saya ingat satu cerita ini agak lucu juga sedikit ya ada seorang ya Mbak Tuhan dulu di Surabaya kayaknya luar biasa ya udah meninggal terus mobilnya banyak gerejanya besar selamanya gitu ya lalu ada Mbak Tuhan ya yang dari kampung itu datang begini ya Pak ya kita ini kan sesama anak Allah ulang gitu ya ya kita kan bersedara di dalam Tuhan ya ya Bapak mobilnya kebanyakan ya bagi satu dong buat saya si Mbak Tuhan itu bilang gini kamu bilang kamu anak kan saya juga anak kalau Bapak kasih saya begitu banyak kendaraan kenapa enggak kasih kamu kendaraan juga jangan minta sama saya minta kepada Bapak gitu ya Mbak Tuhan itu pulang dasar pelit tapi yang mau saya ambil begini saudara Anda lihat ya ada orang punya pengalaman diberkati Tuhan langsung dengan Tuhan ada orang punya pengalaman disembuhkan oleh Tuhan ada orang punya pengalaman ditolong oleh Tuhan kenapa Anda enggak coba kenapa Anda enggak coba ada orang minta didoain ya lalu sebelum saya doain saya tanya begini kamu sudah berdoa belum untuk masalah ini saya enggak ngerti Pak cara berdoa gimana jadi kamu belum berdoa belum ya maka saya cari Mbak Tuhan yang bisa doain saya Pak oh gitu ya oke saya tolong dulu ya hari ini saya doain nanti berikutnya kamu harus doa sendiri saya bilang ya tapi Pak doa saya sama doa Bapak kan manjur doa Bapak enggak saya bilang akitab bilang doa orang benar besar kuasanya betul bukan doa pendeta besar kuasanya bukan ayatnya enggak begitu saya bilang ayatnya doa orang benar besar kuasanya amin jadi orang kadang-kadang enggak berani punya mental lemah yang hebat yang hebat itu ya Mbak Tuhan saya apa sih gitu ya stop berpikir seperti itu ya kalau mereka bisa anda juga bisa win tiru contohnya kenapa dia bisa polanya apa ikutin ya sampai anda bisa saya bisa melayani seperti ini dulu njiplak siapa njiplak 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 om Andreas samudera betul saya keliling semua beliau itu berapa tahun sebelum buka rumah dua segala bangsa baru pisah maksudnya bagi tugas kesana-kesana dulu itu runtang-runtung kesana Pak Andres layanin saya duduk di sampingnya dengerin oh kalau ngelayani itu begini gitu ya lalu orang itu didoain saya jadi catchernya di belakang orang yang didoain saya mendengar oh ngomongnya begitu cara nengkingnya itu begini gitu ya nah lama-lama saya tak jipak tak tiru pertama tumpang tangan loh kok gak terjadi apa-apa ya lalu Ruh Kudus bilang kamu bukan Andreas kamu Gideon kamu bukan Andreas kamu Gideon gitu ya nah tapi terus saya berpikir begini kalau Andreas bisa Gideon juga bisa gak taunya itu juga yang menjadi harapannya Pak Andreas ya dulu Pak Andreas itu mencoba untuk menolong saya waktu saya lagi ke kehabisan uang ditanya dia mau bantuk ditanya lalu kita mau bantuk Ruh Kudus itu bilang jangan bantuk dia ya kenapa dia kan murid saya dia kan tim saya ya secara hitungan saya tahu dia mungkin lagi gak punya duit gitu ya saya mau bantuk tapi Ruh Kudus bilang jangan ya kalau kamu bisa Gideon juga bisa wah ternyata sama ketika saya bilang kalau Pak Andreas bisa saya bisa akhirnya jadi bisa juga nah nanti anda juga berpikir begitu kalau Pak Gideon bisa Pak Dedy juga bisa harus jadi dibitung nanti itu banyak kegerakan yang dilakukan sama Pak Dedy yaudah bio dulu nih puterin youtube saya aja dulu ya banyak pelajaran yang gini 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 coba mulai ngomong ajarkan mereka oh gini gini loh nanti kalau mentok mentok gitu sebagai mentor sebagai senior saya cuma kasih arahan aja oh iya gini gini ya bagus mulai semuanya saya harap mulai bertumbuh ya keinginanmu sendiri harus dibuang lalu diganti dengan keinginan Tuhan yang harus terjadi di dalam kehidupan anda supaya pertumbuhannya tidak terhenti atau terhalang Yohanes 9 ayat yang ketiga jawab Yesus bukan dia ya dan bukan juga orang tuanya tetapi pekerjaan pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia ya apapun kasusnya apapun masalahnya jenis persoalannya tujuannya cuma satu supaya pekerjaan pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia itu itu sarana saja sekarang kita nangkep masalah bukan beban masalah masalah hanya sarana untuk anda lebih mengenal Tuhan di dalam diri anda amin kalau anda sakit masalah bukan masalah sekarang diubah cara berpikirnya ini bukan masalah atau beban bagi saya penyakit ini hanya untuk supaya saya bisa melihat tentang pekerjaan pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam diri saya sehingga saya boleh mengenal dia sebagai Jehova Rafa Allah penyembuh amin kalau anda lagi kekurangan dan sebagainya ini bukan satu beban masalah dalam kehidupan anda tapi ini hanya sarana supaya Allah boleh bekerja di dalam diri anda lalu anda akan mengerti dan mengenal Allah itu sebagai Jehova Jairi ingat Abraham disuruh mempersembahkan Isaac setelah itu dia dapat kambing yang tersangkut itu ya lalu tempat itu sama Abraham dikasih nama Tuhan yang mengadakan Tuhan yang menyediakan bagaimana Abraham bisa mengenal Tuhan yang menyediakan karena masalah akhirnya dia bisa kenal dan bisa menjulukin kasih nama Allahnya sebagai Allah yang menyediakan amin Allah penyedia ya God is my provider ya nah jadi itu dia yang menyediakan penyedia dalam kehidupan kita ini alami saudara ya nah supaya pekerjaan Allah dinyatakan nah saudara jangan mengada-ngada you know kadang-kadang setelah belas kasihan kita ini lalu kita jadikan sebuah pola dalam pelayanan Tuhan Yesus pernah menegur murid-muridnya begini Yohanes 12 Ede 8 karena orang-orang miskin selalu ada bersama kamu tetapi aku tidak akan selalu bersama kamu yang bersama dengan anda bukan orang miskin pastikan yang selalu bersama dengan anda itu adalah Tuhan di dalam hidup anda amin Judas itu gara-gara minyak narwastu yang dituang itu dia bilang buat apa ini ini pemborosan ya buat kamu pemborosan tapi buat aku enggak tapi kan sebenarnya bisa dibagi kepada orang miskin Yesus bilang di dalam otakmu itu selalu adanya cuman orang miskin kamu enggak di dalam otakmu itu enggak ada aku sama sekali perempuan ini kan sedang mempersiapkan penguburan Yesus diminyahin semuanya itu untuk mempersiapkan penguburan Yesus namun pikirannya beda betul ya banyak loh orang-orang yang datang waktu dia membasuh kaki gitu ya nah Yesus enggak dibasuh kakinya tapi perempuan itu menyikat dengan air matanya betul ya nah ditegur karena kebalikannya begitu karena yang ada itu cuman ya pelayanan pelayanan kepada manusia nah dengan pengertian pengertian yang begitu dalam malam malam hari ini mungkin saudara ya muncul pertanyaan begini siapa yang mampu mengerti pengajaran ini tak ada yang mustahil bagiku ya bagi anakku memang perlu sedikit waktu untuk seseorang sampai kepada pengertian ini dan memakan makanan keras seperti ini sekali segala hal telah dirapikan ia akan mampu mengikuti semua hal yang diajarkan kepada mereka demikian pula bila keinginan keinginan daging itu sudah terlanjur masuk dan menguasai seseorang nampaknya sukar untuk membersihkannya lagi tapi bila seseorang mulai terbiasa meminta pertolongan roh kudus sama seperti seorang yang berlangganan jasa pembersihan rumah biru jasa itu akan datang rutin dan membersihkan segala sesuatu yang tertimbun di dalam hati ya bagian yang harus dilakukan orang itu adalah mempercayakan diri untuk dibersihkan secara rutin oleh roh kudus yang memang diutus untuk menolong orang percaya dengan dasar kepentingan surga juga ses sebenarnya amin ah yohanes 12 37 38 dan meskipun yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka namun mereka tidak percaya kepadanya supaya kenap lah firman yang disampaikan oleh nabi saya Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan itu dinyatakan ya banyak orang sulit untuk percaya amin belajar percaya orang percaya itu tidak pakai otak tidak pakai pikiran orang percaya itu pakai hati amin harus diterima tidak diolah tidak dikalkulasi amin Roma 12 ayat yang ketiga ayat menutup ya nah berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku aku berkata kepada setiap orang diantara kamu janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing walaupun berat saudara Tuhan akan karuniakan ya levelnya menurut ya ukuran iman menurut kepercayaan kita semuanya ya 1 Korintus 2 12 ya kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang telah dikaruniakan Allah kepada kita pasti dari antara kita semuanya ada yang pernah dikaruniakan Allah ya saudara doa penutup begini ini kuncinya ini anda boleh praktekkan nanti untuk supaya anda bisa membuang keinginan anda dan diganti dengan keinginan Kristus berdoalah begini anda boleh screenshot anda boleh catat tapi bukan jadi mantra tapi ini hanya polanya saja anda bisa kembangkan sendiri ya berdoalah begini saudara bapakku yang di surga aku tutup pintu hatiku yang biasa dimasuki keinginan keinginan dari dunia kupasang salib Tuhan Yesus untuk menutupnya rapat-rapat terhadap keinginan dunia dan si iblis dan kubuka sekarang pintu yang menerima kehendak hatimu setiap hari taruhlah keinginan-keinginanmu di dalam hatiku setiap hari jadikan aku saluran keinginanmu setiap hari dalam nama Tuhan Yesus amin ya gampang ya doanya coba sebenarnya kita bunyikan bersama-sama ya dua tiga empat bapakku yang di surga aku tutup pintu hatiku yang biasa dimasuki keinginan-keinginan dari dunia kupasang salib Tuhan Yesus untuk menutupnya rapat-rapat terhadap keinginan dunia dan si iblis dan kubuka sekarang pintu yang menerima kehendak hatimu setiap hari taruhlah keinginan-keinginanmu di dalam hatiku setiap pagi jadikan aku saluran keinginanmu setiap hari dalam nama Tuhan Yesus amin doanya begitu ya jadi minta bapak surgawi ya bapakku yang di surga disapa dulu lalu anda katakan aku tutup pintu hatiku yang biasa dimasuki oleh keinginan-keinginan dunia tutup itu hatinya menolak itu ya aku tolak semua apa yang menjadi keinginan-keinginan dunia itu aku tolak aku tolak itu namanya ditutup ketika anda bilang aku tutup anda harus menolaknya mulutmu ngomong aku tutup tapi anda terima juga orderannya nah beda juga betul gak ya ya gak nge-effect betul ya anda doa seperti itu konsekuensinya benar-benar ketika muncul keinginan-keinginan dunia ya anda tolak betul gak karena anda sudah berjanji aku tutup pintu keinginan-keinginan dari dunia nah caranya gimana kupasang salib Tuhan Yesus untuk menutup rapat-rapat terhadap keinginan dunia dan si iblis ya semua sudah dipakukan di kayu di kayu salib itu ya lalu kubuka sekarang pintu yang menerima kehendak hatimu setiap hari dan taruhlah Tuhan keinginan-keinginan mu di dalam hatiku setiap pagi setiap pagi taruh keinginan mu jadi sebelum anda melangkah melakukan aktivitas pastikan anda sudah dapat paket dari surga apa yang Tuhan ingin anda lakukan amin agendanya seperti itu jadi doa pagi hari ini ya kalau doa pagi itu jangan hanya minta perlindungan supaya Tuhan menyertai dan membuat saya berhasil dengan usaha ku ya Tuhan bikin rame toko ku Tuhan supaya berkembang dan mempunyak untungnya usaha ku 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 nah kukunya harus dipotong amin gak buat kukunya harus dipotong kuku 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 gitu loh ya sampai hanya nyah 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 amin semua adalah dari dia ya untuk dia bagi kemuliaan dia amin nah sumbernya dari dia coba praktekan saya tunggu kesaksiannya nanti ya nah saya tunggu kesaksiannya pak setelah saya doa begini bener loh Tuhan itu taruh keinginannya di dalam diriku ya nanti sampai hal-hal yang yang harian pun anda bisa tanya Tuhan ya Tuhan hari ini engkau pengen makan apa lalu Tuhan bilang aku mau makan bebek goreng aku mau makan sapi lada hitam emang Tuhan suka ya suka aku juga suka ya cocok tapi besoknya Tuhan bilang aku mau makan sayur pari pahit loh Tuhan gak apa-apa itu demi kebaikan untuk membuang semua kepahitan di hatimu amin oleh belajar doa membuka keinginan Tuhan dalam diri kita masing-masing amin Tuhan Yesus berkati kita semuanya yes semuanya